Kabar datang dari konflik Rusia dan Ukraina Presiden Zelensky siapkan Lelenka 100 untuk menghadapi Rusia Dan kini Militer TV akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut Peran drone tidak bisa dilepaskan dari peperangan di Ukraina Selain masif diberitakan seputar aksi drone Tembur Bayraktar TB2 Dalam menggasak sasaran kendaraan Tembur Rusia Rupanya ada jenis drone intai produksi dalam negeri Yang berperan aktif dalam misi intelligence, surveillance, and recognition Leleka 100 atau disebut Stork Berupakan produksi Ukrainsystem, perusahaan swasta di Ukraina Leleka 100 menjadi drone ketiga produksi dalam negeri Dan digunakan militer Ukraina Drone pertama yang digunakan Angkatan Daerat Ukraina adalah Spectator M1, produksi VAT Korolev Meridian dari grup industri pertainan Ukroboronprom Mulai beroperasi pada bulan Juni 2019 Drone kedua adalah A1 SM Fury produksi Atlon Avia Mulai beroperasi pada April 2020 Hebatnya ketiga drone tersebut Semuanya adalah produksi perusahaan swasta nasional Yang menyiratkan dukungan pemerintah Ukraina Dalam mendorong majunya industri pertainan dalam negeri lewat order pembelian secara nyata Jumlah yang dipesan mencapai 114 unit Dan belum dipastikan apakah pesanan sudah dapat dituntaskan atau tertunda Mengingat keburu pecah perang dengan Rusia pada 24 Februari 2022 lalu Dikutip dari overdefense.com Sejauh ini ada sekitar 300-an drone A1 SM Fury Dan Leleka 100 Yang telah beroperasi penuh dalam dinas militer Ukraina Sumber tidak resmi menyebut Sebelum resmi dioperasikan militer Leleka 100 telah digunakan secara informal oleh pejabat Angkatan Darat Ukraina sejak 2015 Lantas apa yang membuat Leleka 100 terasa spesial bagi militer Ukraina Disebut-sebut sebagai drone bertenaga propeller ini Mengadopsi navigasi inersia yang canggih Yang memungkinkan pengoperasian dilakukan dalam kondisi parah dan tanpa menggunakan GPS Bahkan dalam situasi yang paling sulit Drone ini dapat memberikan informasi Ilah intelijen, pengawasan, dan pengintaian Yang berkelanjutan Siang dan malam Menurut Angkatan Darat Ukraina Leleka 100 memiliki metode kontrol otomatis Yang memungkinkan operator untuk fokus pada analisis data dari drone Dan teknologi ini Membuat pekerjaan operator jauh lebih mudah Menurut pihak manufaktur Leleka 100 dapat digunakan Dalam kondisi kecepatan angin hingga 20 meter per detik Sementara radius penerbangan drone mencapai 55 kilometer Dan drone ini dapat bertahan di udara Selama 1,5 hingga 3,5 jam Leleka 100 punya panjang Berat maksimum saat tinggal landas hanya 5,5 kilogram Dan dapat diluncurkan dengan teknik handheld Leleka 100 dapat terbang sampai ketinggian maksimum 1,500 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!